Intro Selamat datang kembali di video mata kuliah jaringan komputer Kali ini video kelima dari chapter 2 application layer Pada video kali ini kita akan membahas mengenai peer to peer application Oke ini prosesinya disini sudah hampir selesai Bagian keempat begitu ya Sub-sub chapter keempat dari application Oke nah kita review kembali Arsitektur peer to peer yang sudah muncul di video pertama Jadi ini salah satu ilustrasinya ya Masih ingat Ciri-cirinya tidak ada server yang selalu nyala Komunikasi dapat dilakukan dari mana saja kemana saja Begitu ya tidak terbatas hanya dari klien ke server atau dari server ke klien Bisa jadi satu peer berfungsi sebagai server Berfungsi juga sebagai klien begitu karena dia provide service dan juga melakukan request service Ketika ada sebuah peer bergabung ke dalam network maka itu menambah kapasitas jaringan Jadi ada istilah self scalability New peers bring new service capacity dan new service demand Jadi dalam konteks ada peer yang baru masuk Dia itu akan memberikan layanan, tambahan, tapi juga bisa jadi dia menambah beban juga gitu karena dia mengirimkan request tambahan Kompleks manajemennya karena bisa jadi peer yang gabung ke dalam jaringan IPnya berubah-ubah Dan seterusnya Kita coba bahas lebih detail dan mungkin video ini akan fokus di proses self scalability yang ada pada arsitektur peer to peer Oke nah dalam konteks file distribution bagaimana kita mau bandingkan begitu ya antara client server versus peer to peer Jadi seberapa cepat atau seberapa lambat kedua arsitektur ini bekerja dalam mendistribusikan sebuah file Kita lihat ada beberapa notasi Kita bahas satu-satu Pertama kalau misalkan ada server Ditandai dengan nanti Apa namanya C dan U gitu ya Kayaknya itu Server itu punya upload capacity Dikasih notasi US Server upload capacity Nah Berarti nanti client itu Client berarti punya download capacity Kan ya Karena ketika dia merequest sesuatu dari server Dia mendownload Apa namanya File tersebut Begitu kan Server menguploadnya Kan gak ada Server mendownload Dari client tuh gak ada Modelnya kayak Nah dalam konteks peer juga sama Setiap satu peer punya upload capacity Dan dia juga punya download capacity U Upload D download Kenapa kalau di peer punya upload dan download sekaligus Karena setiap peer yang ada dalam jaringan peer-to-peer Dia bisa berperan sebagai server Dia punya upload capacity Tapi dia di sisi lain juga berfungsi sebagai client Maka punya download capacity Nah ini notasinya ya Coba diperhatikan Jadi ini notasi Kemudian anggap saja file yang mau didistribusikan itu ukurannya F Begitu kan Size-nya adalah F Maka dalam konteks client server Notasinya seperti ini Server transmission Kalau misalkan ada N client yang merequest sebuah file Maka pada sisi server Untuk mengirimkan satu file ke satu client Dibutuhkan waktu F Per upload capacity F ukuran filenya U adalah upload capacity dari server Jadi untuk satu file Untuk satu client Waktu yang dibutuhkan adalah F Per U Kalau ada N client yang merequest file yang sama Maka waktu yang dibutuhkan oleh server Untuk mentransmisi file tersebut adalah N kali F Dibagi U Simple ya Begitu simple Kalau client server Di sisi lain Di sisi lain Dari sisi client Dia butuh waktu untuk mendownload Berapa waktu yang dibutuhkan untuk mendownload F Ukuran filenya Dibagi D Download capacity Ya Download capacity Nah Waktu yang dibutuhkan Oke Kalau dari Sorry maaf Dari sisi server Dia butuh Itu ya Server transmission N kali F Dibagi upload capacity Sementara dari sisi client D F dibagi D Ukuran file dibagi download capacity Nah Berapakah waktu yang dibutuhkan Untuk mentransmisikan file Ke N client Dengan menggunakan client server approach Maka DCS Atau time to distribute F Apa namanya File F Ke N client Maka DCS itu Mesti lebih besar Atau sama dengan Mana yang lebih besar Server transmission Atau client transmission Jadi max Dari N F dibagi U Atau F dibagi D Nah jadi Kita hitung Berapa server transmission Berapa client transmission Mana yang paling gede Nah itulah waktu yang dibutuhkan Untuk mentransmisikan file Dalam Perspektif Client server Architecture Jadi Apa yang perlu di highlight Di sini Mungkin Highly likely Yang lebih lama itu Adalah N F Dibagi U Karena Kenapa Bisa jadi N nya bertambah besar Ada 1 juta Client yang ingin Mendownload file yang sama Dengan Hanya di layanan Satu server Maka N nya naik Secara Linear Begitu ya N akan Bertambah secara Linear Karena kan Begitu ya Nah Kalau Transmisi Pada peer to peer Architecture Mekanisinya Begini Oke kita Lihat Server transmission nya Bagaimana Sama Server transmission Must upload At least One copy Must upload At least One copy Jadi Sekarang Kan Tidak semua Tidak semua Peer Harus mengupload Tidak semua Peer harus mengupload Kenapa Karena banyak Client Atau peer Yang bisa mengupload Ada banyak Jadi Minimum Hanya satu saja Time to send One copy Adalah F Dibagi U Download client Gimana Sama Dengan client Server Sama Tapi bedanya Di server Transmission Kalau client Server Semuanya harus Dilakukan oleh Server Tapi kalau Di peer To peer Tidak harus Karena semua Peer bisa berperan Sebagai server Jadi At least One copy Aja Client Download Gimana Sama Siapa yang Membutuhkan Dia harus download Berarti F Dibagi D Sama Nah Masalah Ada Variable Hitung-hitungan Berikutnya Di sisi Clients As Aggregate Must download N F Bits Jadi Dia akan Berfungsi Dia mesti Mendownload Kalau Misalkan Jumlah Clientnya Banyak N Ada N Client Yang ingin Mendownload Tersebut Dia mesti Melakukan Aggregate Dia mesti Melakukan Aggregate Bagaimana Disini Hitung-hitungan Aggregatnya Aggregatnya Adalah Perhatikan US Ditambah Aggregate Dari UL Max Upload Rate Ada itu Kenapa Kayak gitu Karena Bisa jadi Proses Upload Rate Itu Dilakukan Lebih dari Satu Peer Bukan Hanya Satu Peer Jadi Ada Proses Aggregate Disini Proses Aggregate Disini Yang Akan Menurunkan Beban Dari Peer To Peer Network Sehingga D Nya Sekarang Beda Begitu Max F Dibagi U Atau F Dibagi D Atau NF Dibagi Aggregate Kapasitas Upload Aggregate Dari Semua Jaringan Semakin Besar Jaringannya Lihat Notasi Dalam Kurung US Tambah SAM Dari UL Bagian itu Menandakan Bahwa Semakin Banyak Jaringan Semakin Banyak Peer Yang tergabung Dalam Jaringan Dan Dia ikutan Mengupload Maka Akan Semakin Kecil Bebannya Begitu Kan Bebannya Akan Semakin Kecil Waktunya Karena Semua Bergabung Bersama Sama Untuk Mentransmisikan Data Nah Disini Disebut Self Scalability Dari Peer To Peer Architecture Tetap Linear Increase Secara Linear Tapi Aggregat Nya Juga Bisa Tertambah Poin Self Scalability Dari Peer To Peer Architecture Sehingga Kalau kita Plot Kedalam Sebuah Grafik Gambangnya Akan Seperti Client Server Increase Linear Tapi Kalau Peer To Peer Agak Turun Nggak Linear Naik Tapi Naiknya Nggak Terlalu Linear Agak Logaritmi Nah Ini contoh Satu BitToran Ini adalah Protokol Peer To Peer Yang Cukup Terkenal Jadi Ada File Yang dibagi-bagi Dalam jaringan BitToran Itu dibagi-bagi Menjadi Chunk-chunk Kecil Jadi Kalau ada File Ukurannya 1 MB Dibagi menjadi 256 KB Jadi ada 100 Chunk Nanti Ada Tracker Yang fungsinya Memaintain Siapa saja Anggota Dari Network BitToran Kemudian ada Torrent Peer-nya itu sendiri Yang saling berbagi File Let's say Isu yang pertama Dalam Peer To Peer Adalah Bagaimana Bergabung Dalam Jaringan Nah Ini Ketika Alice Arrive Dia mau Gabung Dalam Jaringan Ini Dia akan Ngasih Tahu Tracker Kemudian Dia akan Dapetin Daftar Anggota Yang sudah Tergabung Dalam Jaringan Setelah Itu Dia akan Mencari Peer Yang Most Likely Paling Dekat Dan Langsung Memulai Exchanging File Chunk Kepada Peer-peer Yang ada Di Jaringan Nah Salah Satu Keunggulan Dari Jaringan Peer-to-peer Ini adalah Setiap Peer Tidak Harus Terhubung Langsung Ke Semua Peer Karena Itu Tidak Akan Scale Dia Cukup Terhubung Dengan Beberapa Peer Terdekat Aja Begitu Nah Ketika Peer Bergabung Ke dalam Jaringan BitToran Biasanya Dia tidak Memiliki Chunk Tapi Seiring Berjalannya Waktu Dia akan Download Dari Peer-peer Yang Lain Nah Jadi Bisa Dong Kita Cuma Download Download Aja Nah Ini Ada Ada Mekanismenya Kalau Misalkan Semua Peer Hanya Mendownload Saja Tapi Tidak Berkontribusi Untuk Upload Habislah Jaringan Ini Tidak Akan Bekerja Jadi Dia Punya Mekanisme Yang Memberikan Insentif Kepada Peer Yang Berkontribusi Untuk Upload Nah Ini Pembahasannya Jadi Bisa Kayak gitu Bisa Bisa Dia datang Cuma Buat Download Cuma Dia Tidak Akan Dapat Benefit Dia Akan Kena Hukuman Begitu Kibarannya Kayak Gitu Nah Jadi Ketika Sebuah Peer Request Chunks Ya Dia Akan Request Aja Begitu Dia Akan Request Peer Request Chunks Yang Dia Belum Punya Ke Semua Peer Nanti Dia Akan Kirim Balik Dia Akan Contribute Balik Alice Akan Send Chunks To Four Peers Currently Sending Her Chunks At Higher Cert Nah Ini Mekanismenya Semakin Banyak Kalian Berkontribusi Kedalam Jaringan Kalian Akan Diprioritaskan Sama Pilihan Lain Jadi Kalau Kalian Tidak Berkontribusi Yang Lain Juga Nggak Akan Ngasih Prioritas Sama Kalian Kurang Lebih Kayak Gitu Ide Ini Ilustrasinya Kalau Misalkan Alice Ngirim Sesuatu Ke Bob Bob Juga Akan Resipro Dia Akan Membalas Sehingga Akan Menjadi Top Four Provider Jadi Semakin Banyak Kita Berkontribusi Semakin Cepat Kita Mendapatkan Bantuan Dari Orang Lain Kurang Lebih Kayak Gitu Algoritman Simple Aja Sini Penjara Nah Itu Tentang Peer To Peer Detail Mengenai Peer To Peer Ini Akan Dibahas Di Mata Kuliah Lain Yaitu Sistem Terdisibusi Saya Pengampun Kalau ada kesempatan Silahkan Bergabung Dan Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Sampai